Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh Ratusan pengemudi ojek online atau ojol yang tergabung dalam aliansi mitra Kaltim Bersatu datang ke Dinas Perhubungan Kaltim untuk menuntut ketegasan dari Dinas Perhubungan kepada aplikator penyedia layanan jasa. Pasalnya aplikator dinilai tidak mengindahkan pergub yang telah dikeluarkan tujuh hari yang lalu terkait tarif jasa layanan transportasi online dan surat gubernur Kaltim perihal penghapusan fitur layanan program promosi yang dianggap perugikan karena memangkas tarif para pengemudi online. Gabungan pimpinan dari seluruh komunitas driver online sekal tim tersebut menuntut Premprov Kaltim untuk memberikan sanksi tegas terhadap semua aplikator yang masih enggan untuk mematuhi peraturan tersebut. Jadi kami minta, ini karena sudah keluar SK Gubernur dan juga surat Gubernur terkait mengenai tarif dan juga untuk di ojek online khususnya kita minta untuk diatur layanan fitur promosi yang mana fitur promosi itu membebankan tarif kami. Anggap contoh, kalau promosi harga tarif itu Rp10.000 customer bayar cuma Rp5.000 dan sebagainya itu diambil dari subsidi ongkir kami jadi kami cuma Rp5.000, customer jadi Rp5.000-nya dan itu bukan dari uang perusahaan itu yang kami protes selama ini karena pada dasarnya kalau perusahaan aplikasi yang membuat promosi seharusnya itu rupakan subsidi dari perusahaan untuk customer dan ini yang kami minta karena surat dari Gubernur, instruksinya dari Gubernur dan meminta kepada seluruh aplikasi yang ada di Kaltim untuk menghentikan fitur-fitur layanan promosi tersebut agar stabilitas antara driver, customer, dan juga perusahaan aplikasi bisa berjalan baik dan seperti itu. Dan sampai saat ini, kemarin setelah tanggal 20, telah dikutuk tengkat waktu 2x24 jam oleh pengurutan Provinsi Kaltim dalam hal ini Gubernur tapi ternyata sampai hingga saat ini, hingga tanggal 2 Oktober ini aplikasi masih belum mengendahkan instruksi tersebut. Di Subkaltim menerima dan menggelar musyawarah bersama para driver terkait permasalahan ini hasilnya yakni pihak di Subkaltim setuju dan akan membanggil semua aplikator terkait permasalahan ini untuk meminta aplikator menerapkan pergub tersebut selain itu juga akan memberikan sanksi tegas bagi aplikator yang masih enggan untuk mematuhi intinya sudah-sudah kita gocek ini kan mengendaki adanya perbaikan nasib dari yang ada sekarang aja ini beliau sudah merasa ada tekanan ya dalam arti kata harganya terlalu dibawa beliau minta supaya pemerintah dalam arti pemerintah daerah Kaltim membantu menyampaikan kepada atasannya karena keputusan untuk menyesuaikan tarif itu ada di kementerian pemerintah daerah hanya regulasi, hanya memberikan apa namanya, memberikan wadah ya, untuk memutuskan tetap berada di kementerian pusat jadi intinya kita diminta tolong berbicara kepada aplikator mereka agar menghapuskan promo-promo yang merugikan mereka sebelumnya aliansi mitra Kaltim bersatu juga melakukan aksi unjuk rasa di kantor gubernur Kaltim yang dalam aksinya tersebut menghasilkan SK gubernur terkait penerapan tarif angkutan sewa khusus dan penghapusan fitur promo yang merugikan driver demikian eksel aliansa pktv samarinda muartaka